Intro Informasi selanjutnya yaitu Jelang PK2MB Universitas Dr. Subandi Jember Gelar penyemprotan desinfektan ekoenzim Corp. Sukarela atau KSR PMI Unit Universitas Dr. Subandi Jember berkreasi dalam upaya pencegahan COVID-19 di kampus Salah satunya yaitu aktif melakukan penyemprotan desinfektan yang berbahan baku ekoenzim Penyemprotan desinfektan diutamakan dalam ruangan yang digunakan saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PK2MB di Universitas Dr. Subandi Jember Penyemprotan desinfektan ini dilakukan oleh seluruh anggota KSR Unit Universitas Dr. Subandi Jember yang bekerja sama dengan PMI Jember Dan untuk mengetahui seperti apa penyemprotan desinfektan yang berbahan dasar ekoenzim tersebut saya akan mencoba untuk menghubungi langsung yaitu Wakil Ketua KSR Unit Stikas Dr. Subandi Jember yaitu Agustin Norma Diana Halo selamat sore Halo selamat sore Mbak Wina Ya selamat sore Perkenalkan Mbak Wina saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Saat ini kami sedang melakukan siaran langsung Mbak Wina Ya Baik Bisa dijelaskan mengenai penyemprotan desinfektan yang berbahan dasar ekoenzim di Universitas Dr. Subandi Jember seperti apa Mbak Wina? Jadi itu berdasarkan ini ya jadi PK2 atau OSPEC yang biasa orang kenal itu di Universitas kami itu dilaksanakan secara offline Untuk menunjang prokes ketat di kalapan demi ini kami selaku anggota KSR Unit Universitas Dr. Subandi menyelenggarakan itu supaya untuk lebih apa ya lebih memaksure gitu loh lebih memaksure bahwasannya lingkungan yang kita pakai atau ruangan yang kita pakai itu bebas dari bakteri gitu Nah untuk ekoenzim ini sendiri jadi ekoenzim itu adalah hasil fermentasi dari limbah sampah organik dapur yang kayak buah atau sayuran terus ada gula merah kayak gitu-gitu jadi itu kita manfaatkan itu temuan terbaru juga itu kita manfaatkan di kampus kami karena itu masih belum pernah ya jadi itu baru pertama kali diterapkan seperti itu Baik berarti bisa dijelaskan lagi bahwasannya bahan dasar dari ekoenzim itu merupakan sampah-sampah dapur yang ada di sekitar kita seperti itu Mbak Wina? Iya benar sekali jadi itu sampah-sampah dapur yang biasanya sudah tidak terpakai seperti buah yang sudah busuk atau sayuran terus intinya sampah-sampah yang organik dapur itu itu di fermentasi dan itu lamanya sekitar 3 bulan gitu Baik lalu yang membedakan antara cairan yang berbahan dasar ekoenzim dengan cairan desinfektan yang biasanya itu apa Mbak Wina? Jadi gini kalau cairan desinfektan yang biasanya itu yang biasa dipakai itu kalau dipakai di tangan sering dipakai di tangan itu malah menyebabkan tangan itu lebih kering kayak gitu lebih kering terus setelah itu kalau untuk ekoenzim ini sendiri itu manfaatnya banyak jadi bukan hanya untuk desinfektan dia itu bisa buat pembersih badan bisa juga untuk perawatan badan bisa juga untuk cuci baju jadi manfaatnya lebih banyak Baik Terakhir Mbak Wina harapan yang bisa disampaikan ke depannya terkait dengan adanya temuan yang disebut dengan ekoenzim tadi Harapan kami dan harapan pastinya harapan semua penggiat ekoenzim ini sendiri orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar itu lebih peka bahwasannya itu bukan hanya sekedar sampah tapi itu sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan jadi bukan hanya masuk ke dalam bukan hanya masuk ke dalam tong sampah lalu dibakar atau dibuang ke belakang rumah enggak jadi itu masih bisa dimanfaatkan malah sangat sekali bermanfaat apalagi di kala pandemi jadi bisa lebih irit bahasanya Baik Baiklah terima kasih disampaikan kepada Mbak Wina selaku KSR dari unit Universitas Dr. Subandi Jember atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini Selamat sore Iya selamat sore Terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih telah menonton